Terima kasih pemirsa untuk Anda yang masih tetap bersama kami di Sulteng Update. Dalam meningkatkan sinergi pers dan instan pendidikan di Kota Palu, Press Room di Sdikbud, Kota Palu bekerjasama dengan penerbit buku Erlangga serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu. Sabtu pagi menggelar sosialisasi peningkatan kualitas pendidikan di Kota Palu kepada seluruh kepala sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta guru yang bertempat di aula di Sdikbud, Sulteng. Dalam sosialisasi ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, Ansar Sutiadi meminta kepada seluruh kepala sekolah dasar dan kepala sekolah menengah pertama di Kota Palu agar lebih meningkatkan prestasi akademik para peserta didiknya. Sehingga nilai mutu pendidikan di Kota Palu tetap bertahan. Karena saat ini nilai mutu pendidikan tersebut sangat tinggi seperti tercatat di LPMP Sulawesi Tengah. Kota Palu dalam hal ini rapor Dinas Pendidikan hasil evaluasi dari lembaga penjaminan mutu pendidikan Kemendikbud RI melalui LPMP Sulawesi Tengah bahwa dari delapan standar nasional pendidikan, kita punya angka, ya, rapor kita itu sebagian besar berada di atas rata-rata nasional. Ansar juga mengungkapkan peran media cetak, elektronik, dan online juga sangat dibutuhkan dalam peningkatan mutu pendidikan di Kota Palu melalui pemberitaan. Dalam kegiatan ini, turut dihadiri oleh para juranglis, akademisi pendidikan, dan tatek kelola bos tahun 2018 Kemendikbud RI, serta semua kepala SMP dan SD di Kota Palu. Dari Palu, Rian Saputra, Palu TV melaporkan. Ya, pemirsa, usai sudah kebersamaan kita pada sore hari ini, saksikan terus Sulteng Update mulai dari Senin sampai dengan Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda, mewakili kru yang bertugas, saya Alintaramoa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, sampai jumpa, dan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.